Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa Mau sharing-sharing belanja hemat Ala emak Saufa Mudah-mudahan vlog emak kali ini Bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Dan ini dia tadi belanjaan emak Emak beli tahu 6.000 rupiah Selanjutnya emak juga beli tempe ini 4.000 rupiah Emak juga beli kemangi ini 1.000 rupiah Selanjutnya emak juga beli Sop-sopan ini 3.000 rupiah Yang rencananya emak pengen banget bikin tahu isi Selanjutnya emak juga beli tepung bumbu 3.000 rupiah Dan juga beli ikan tongkol ini 10.000 rupiah Jadi total belanjaan emak hari ini adalah 27.000 rupiah Selanjutnya untuk menu Yang pertama emak mau bikin tahu isi Dan untuk masakannya Emak mau bikin Sambel, ikan, tempe, dan kemangi Untuk membuat tahu isi Yang pertama-tama Sop-sopan Diiris tipis-tipis Semuanya Selanjutnya ditaruh di dalam satu wadah Apabila sayuran sudah diiris-iris Selanjutnya Akan emak buat sebagai isian tahunya Nah untuk tahunya sendiri Ini nanti tinggal diiris-iris aja tengahnya ya Dilubangin-lubangin gitu Nah untuk bumbu isiannya Emak cuma pakai Bawang merah dan juga bawang putih Pertama-tama Bawang merah dan juga bawang putih Ditumis Sampai wangi, sampai harum Selanjutnya Dimasukkan Sayurannya Diaduk-aduk Sampai sayurannya ini layu Dan diberi bumbu Seperti Royco dan juga lada Nah apabila bunda-bunda Menginginkan isian yang pedas Bisa dipakekan cabai Diulekin cabai gitu Dan tentunya Lebih enak ya Kalau dikasih cabai Nah karena ini Mak saufa ini kan untuk anak-anak juga Jadi Nanti cukup dikasih Lalapan aja Memakai cabai Nah apabila isiannya ini sudah matang Selanjutnya Tinggal mengisinya ke dalam tahunya Jadi Tahunya ini cukup diiris tengahnya Seperti ini Nah selanjutnya Isiannya itu Bisa dibuang sedikit Terus ditambah Diisi dengan sayuran yang tadi sudah kita tumis Diisi sampai penuh Sampai montok-montok gitu Nah lakukan sampai tahunya habis Apabila tahunya sudah selesai diisi Selanjutnya kita tinggal membuat adonan tepung Untuk membuat adonan tepung Mak tadi sudah membeli tepung bumbu Jadi tinggal tepung bumbunya ini Dicampur air aja Karena Tepung bumbu ini kan sudah ada rasanya ya bun Jadi tidak perlu Membumbui lagi Tambahkan air secukupnya pada tepung Selanjutnya diaduk-aduk Sampai kira-kira kental Nah apabila sudah siap semua Tahu isi ini sudah siap untuk digoreng Celupkan tahu yang sudah ada isinya tadi Kedalam tepung Selanjutnya digoreng Kedalam minyak panas Digoreng sampai coklat keemasan Apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu Nah bunda-bunda gimana nih Puasa hari kelima Semoga masih tetap semangat Untuk selalu membuat masakan Untuk keluarga tercinta Terima kasih untuk bunda-bunda Yang selalu mendukung channel Emak Saufa Semoga Allah memberikan Kelancaran rejeki Dan juga mempermudah Urusan bunda-bunda semua Beberapa hari ini Di Cikarang itu ya bund ya Hujan deres banget Sampai rumah emak Saufa itu bocor semua Dan akhirnya Dapur emak itu sempat kebanjiran Selama dua hari Karena hujannya itu memang agak-agak gitu ya Kayak ada anginnya gitu ya Nah alhamdulillah Ini tahu isinya sudah matang ya bunda ya Alhamdulillah Nah untuk toppingnya Ini emak tadi sudah metikin cabai Yang di depan rumah Alhamdulillah Jadi tinggal dikasih topping cabai Seperti ini aja Selanjutnya emak mau bikin Sambal ikan tongkol Dan juga tempe kemangi Nah jadi tempe ini diiris-iris Selanjutnya ikan tongkol juga diiris-iris Terus bumbunya emak memakai bawang merah Bawang putih dan juga cabai merah Nah bumbunya ini terus dihaluskan Selanjutnya untuk tempenya ini digoreng Nah seperti ini ya Sudah siap semua Jadi tinggal masaknya aja Pertama-tama ini ikan tongkolnya Mau emak tumis Memakai sedikit minyak Dan ini ditumis sampai Kira-kira ikan tongkolnya ini wangi Nah kira-kira setelah ikan tongkolnya ini wangi Selanjutnya tinggal Ditambahkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Selanjutnya diaduk-aduk Sampai bumbunya ini tanak Sampai wangi Dan juga sampai warnanya ini bagus Nah jadi kalau ikan tongkol ini bun Kalau dia sudah setengah matang gitu Pasti aroma masakannya itu jadi kayak wangi banget gitu ya bun ya Jadi menggugah selera Selanjutnya apabila sudah wangi Sudah matang Nah ini mau emak tambahkan Roiko Lalu gula Dan juga sedikit garam Nah setelah itu diaduk-aduk lagi Nah apabila sudah tercampur rata Jadi jangan lupa untuk memasukkan tempe Yang tadi sudah digoreng Selanjutnya diaduk-aduk terus Sampai rata Sampai kira-kira Bumbunya ini sudah Ini ya Merata semua gitu Nah apabila di bulan puasa gini kan Kita gak bisa nyicipin ya bun ya Jadi biasanya emak itu ngeliatnya dari Banyaknya Kalau kira-kira masakannya agak banyak ya Garamnya agak dibanyakin Terus gulanya agak dibanyakin Tapi kalau supaya aman Emak memakai sedikit garam Dan memakai penyedap roiko itu agak banyakan Jadi supaya nanti gak keasinan Nah itu cara emak ya Biar gak keasinan Nah setelah itu Jangan lupa untuk memasukkan daun kemanginya Nah sudah deh Tinggal diaduk-aduk aja Alhamdulillah ya bun ya Untuk hari ini tuh Emak mau masak yang sederhana saja Alhamdulillah ini ada tahu isi Lalu ada Sambal, ikan tongkol, tempe, dan kemangi Dan untuk minumannya Emak membuat teh manis Ya karena disini lagi hujan gitu ya Jadi emak mau bikinnya tuh teh anget gitu Demikian Flak emak kali ini Mudah-mudahan menginspirasi Dan juga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati